Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Muhammad Haris channel di video pembelajaran untuk kali ini kita akan bahas tentang kisi-kisi PTS IPA kelas 8 genap semoga dengan kita berdah membahas ini PT nilai PTS kalian nanti akan lebih bagus lagi Oke kita mulai saja untuk pertemuan kali ini kita bahas yaitu tentang kisi-kisi PTS IPA kelas 8 genap pada materi PTS kali ini ada dua KD yang akan saya sampaikan yaitu tentang KD tekanan berkaitan dengan tekanan kemudian KD yang kedua tentang sistem pernafasan pada manusia Oke langsung saja kita bahas satu persatu Oke untuk soal nomor satu yaitu konsep tekanan kalian harus paham tentang konsep tekanan secara matematis dirubuskan B sama dengan F per A secara matematisnya ini B sama dengan F per A secara matematisnya Oke apa itu maksudnya bahwa tekanan itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan bidang tekan ya jadi berbanding terbaik dengan luas bidang tekan konsepnya itu diketika gayanya atau beratnya benda itu semakin besar maka tekanannya akan semakin besar sebaliknya apabila luas permukaan bidang tekan yang mengenai permukaan ini semakin besar maka tekanannya malah semakin kecil ini berbanding terbalik atau sebaliknya kalau luas permukaan semakin kecil ini tekanannya akan semakin besar tekanan dalam Newton per meter persegi gaya Newton kemudian luas dalam meter persegi itu satuan internas SI nya itu konsep soal untuk nomor 1 sedangkan untuk soal nomor 2 soal nomor 2 soal nomor 2 ini berkaitan dengan penerapan tentang balok balok ya jadi disajikan balok masanya sama besar tekanan dipengaruhi oleh bidang tekan dan balok yang menempel di lantai nah dari ketiga balok ini ini luas apa masanya sama maka besar tekanannya yang paling besar yang mana kita lihat yang dibahas disini adalah luas bidang tekan yang bawah ini untuk balok G ini bidang tekannya adalah ini yang bawah ini 6 x 5 30 cm persegi untuk R itu luas bidang yang bawah ini adalah 10 x 5 50 meter persegi sedangkan untuk yang apa ini yang S yang S disini adalah 10 x 6 60 meter 30 oh maaf ini salah ketik ini yang betul adalah 5 x 6 5 x 6 adalah 6 60 ya 60 cm maaf ini yang betul bukan 30 tapi 60 cm persegi nah dari luasannya ini saja kita sudah tahu bahwa yang luas yang menempelnya paling banyak itu adalah yang S ya yang S maaf ini salah ketik yang S sehingga tekanan yang S ini tekanan balok yang menekan lantai ini paling kecil karena ini luas bidang tekannya paling besar sehingga untuk F otomatis F yang untuk F key nya ini mesti lebih besar karena luas bidang tekannya ini hanya 30 lebih kecil sendiri sedangkan yang eh maksud kami P ya dari P yang key itu lebih besar kemudian untuk di siswa lagi di bawahnya adalah P yang R sedangkan tekanan yang paling kecil adalah tekanan pada bidang S ini ini tekanan yang paling kecil karena luas penampangnya itu untuk soal nomor nomor berapa ya nomor soal nomor nomor 2 oke lanjut soal nomor 3 disajikan gambar tekanan hidrostatis disajikan gambar kita menghitung tekanan hidrostatis pada benda dalam kedalaman tertentu ini contoh soalnya modelnya seperti ini ada gambar ikan di dalam sebuah aquarium dalam kedalaman kita lihat tinggi permukaan air sampai dasar itu 50 kemudian dari ikan sampai dasar itu 15 maka kedalaman ikan itu yang ini kedalaman ikan ini kedalaman ikannya itu sehingga dengan rumus tekanan sama dengan Rho kali G kali H ya maka kita masukkan saja Rho nya disitu air itu 1 gram per sentimeter kb ini kalau dijadikan kilogram jadi seribu seribu kilogram per meter kb terus G nya percepatan gravitasi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat ini sudah patokan kemudian kedalaman kedalaman ini kan berarti hanya kita cari dulu hanya disini sama dengan 50 cm dikurangi 15 cm ketahunya adalah 35 cm kalau dijadikan meter jadi 0,35 meter dikalikan disini kali 0,35 meter sehingga ketemunya ini tambah 0,4 1,2,3,4 tadi 1,2,3,4 jadi ketemunya 3500 pascal ini pas ya dirumusnya Rho hati-hati disini dalam menghitung atau mencari kedalamannya jangan dimasukkan 50 atau 15 jadi kedalaman itu dihitung dari permukaan air atas sampai benda itu ini kedalamannya ini hanya sebagai pengecoh saja oke lanjut ke untuk soal berikutnya soal soal nomor 4 diberikan gambar mesin pengangkat mobil ini hukum pascal ya peseradik menghitung besar gaya angkat mobilnya besar gaya jadi disini berlaku hukum pascal itu F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ini hukum pascal tekanan di sebelah sini misalkan di B sini ini B1 ini nanti B2 ini besarnya sama kita masukkan F1 nya yang kita cari F1 sorry ini F1 per luas penampang yang sebelah sini dan tekannya 5 cm persegi kemudian yang sebelah sini mobilnya ini beratnya 4000 Newton kemudian luas penampangnya 200 cm persegi ini tidak usah dijadikan meter karena kanan kiri 1 nya sudah sama yaitu cm semuanya nanti dicerat habis sehingga F1 nya nanti akan ketemu sama dengan dikalikan silang ya 4000 kali 5 dibagi 200 berapa ini 200 berapa ini bagi 2 ini 20 20 kali 5 20 kali 5 sama dengan serah 100 Newton artinya apa mobil yang beratnya 4000 Newton ini hanya bisa diangkat dengan gaya yang kecil sekali yaitu 100 Newton oke jelas ya oke kita lanjutkan ke soal berikutnya disahatkan gambar alat-alat rumah tangga peserta didik menentukan jenis alat yang berdasarkan hukum hukum tekanan nanti soalnya ada kalah satu gambar ini nanti yang menggunakan prinsip tekanan hukum apa contoh yang ini naik ceret ya ketiko ini hukum berjana berhubungan ya berjana berhubungan terus yang ini nyemprot ini hukum Boyle ya Boyle kemudian yang ini ini dongkrak hukum pascal kemudian yang ini tempat minum ayam ini ya di air disini tidak tumpah ini tekanan udara luar tekanan udara ini untuk soal perkiraan perkiraan soal nomor 4 bisnis seperti itu ya ada soal-soal yang alat-alat yang menggunakan prinsip tekanan silahkan nanti tambah di pelajar lagi mana yang berdasarkan hukum marsimedes hukum dan lain sebagainya oke lanjut ke hal berikutnya ya disajikan tabel masa jenis benda peserta peserta didik dapat memprediksi posisi masing-masing benda misalnya ini lumayan hot kira sekalian harus bisa membandingkan jadi ada tabel masa jenis ini masa jenis nomor 1 ini seribu nomor 2 benda nomor 2 2820 kg per meter per kb benda yang ketiga 920 benda yang keempat 2700 yang ini wujudnya cair-cair 1,2 yang ketiga 4 padat-padat berdasarkan data tersebut jika keempat sat dimasukkan ke dalam bejana maka gambar yang benar adalah konsepnya disini yang pertama kita lihat sat cairin sat cair yang masat jenisnya itu lebih besar ini di bawah lebih berat sedangkan masat jenisnya lebih kecil di atasnya kita lihat yang sat cairnya dulu berarti yang di atas adalah nomor 2 ya karena ini nomor 2 lebih ringan ketimbang kita lihat apakah gambar A benar 1,2 oke ya 1,2 betul yang B juga betul 1,2 berarti yang C dan D tidak usah kita bahas karena yang kemungkinan hanya A dan B untuk kita lihat dari sat cairnya kemudian dari bahan padatnya yang nomor 3 920 920 ini di sat cair yang yang kedua ini harus ditenggelam karena ini lebih besar sedangkan di sat cair yang 1 dia lebih kecil berarti dia terapung berarti nomor 3 itu diantara sat cair 2 dan 1 ini nomor 3 sedangkan nomor 4 ini besar sekali maka dia akan tenggelam baik di sat cair 1 maupun di sat cair 2 nah jadi jawabannya adalah yang oke ya jadi kalian hanya membandingkan sat cairnya kalau air cair semua maka yang di bawah ini yang masa jenisnya lebih besar oke lanjut ke soal berikutnya soal berikutnya tentang konsep contoh dalam hidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa gas dalam ruang tertutup mengadakan tekanan pada dindingnya ini paling gampang itu kamu niobalon atau mumpah ban sepeda ban motor ban mobil itu sudah jelas di situ bahwa udara bisa menekan dinding-dindingnya contoh dalam hidupan sehari misalkan ban kempes dipumpah nah ketika ban tersebut dipumpah ban yang kempes selama-lama berbentuk ini kan dorongan dari gas bahkan kalau dorongannya kuat contohnya balon itu kalau kena panas udaranya memue menekan ke segala arah bisa meletus atau juga ban sepeda agap apabila kena panas karena udara di dalamnya mendorong dinding 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 berjananya wadahnya oke lanjut ke soal berikutnya soal berikutnya menghitung tekanan udara di ketinggian tertentu atau di atas permukaan air laut ini rumpus-rumpusnya sudah ada di pH itu tekanan pada ketinggian tertentu PU disini tekanan udara luar nah itu sudah patent atau sudah dipatok 76 cm Hg kemudian H ketinggian tempat dibagi 100 cm dalam cm Hg itu air raksa contoh nah kalau di soalnya nanti kok ditanyakan ketinggian tempatnya tinggal dibalik seperti ini tekanan udara kurangi tekanan di tempat itu x 100 cm contoh wilayah Jakarta Utara memiliki ketinggian 10 m di atas permukaan laut berapakah tekanan udara di tempat tersebut pH sama dengan PU dikurangi H 100 cm g masukkan PU nya 76 ini tekanan udara luar sudah pasti 76 dikurangi tinggi Jakarta 10 bagi kurangi 100 eh di bagi 100 ditemunya 0,1 sehingga 76 dikurangi 0,1 betulnya 75,9 cm cm hg gampang ya oke soal berikutnya soal berikutnya soal berikutnya alat yang menggunakan prinsip hukum boil apa saja ya alat yang menggunakan prinsip hukum boil yaitu yaitu adalah pumpa sepeda pumpa air pumpa sepeda pumpa air kemudian semprotan ini semprotan nyamuk atau semprotan pilok ya warna ini juga menggunakan prinsip hukum boil dimana rumus hukum boil itu P1 kali P1 sama dengan P2 kali V2 jadi ketika volumenya itu besar maka tekanannya kecil volumenya kecil tekanannya besar sebaliknya disini kalau ketika ini dikalikan ini konstan sama dengan P2 kali P2 ini hukum alat-alatnya seperti ini oke lanjut soal berikutnya ini gambar hukum boil ya hukum boil itu gambarnya seperti ini ketika suatu benda itu tekanannya itu naik tekanannya dinaikkan maka volumenya akan turun nah gambarnya bahasanya bisa dimampatkan ketika dimampatkan seperti ini tekanannya presnya tambah ketika volumenya naik tekanannya berkurang ini prinsip hukum boil oke soal berikutnya hal-hal yang mempengaruhi air dapat mengelir dari tanah ke tuhan sampai daun nah ini ini prosesnya mulai dari difusi ya penyerapan oleh bulu akar masuk ke jaringan epidermis terus masuk ke jaringan silem ya jadi yang di dalam ini ini silem bulu kayu setelah sampai sini air itu naik ke atas naik ke atas naik atas sampai ke daun terus daun mengalami penguapan maka air yang di bawahnya naik terus puter terus ini yang merah itu pembulu silem yang biru pembulu phloem jadi yang air lewatnya pembulu silem silem gambarnya yang dalam ini ya ini gambar yang tepat ini saya betul kan ini adalah silem itu yang atas ini kemudian phloem itu yang biru ini ini air lewat ini oke yang pertama di akar daya tekan akar daya tekan akar menyebabkan air tanah itu naik ke atas kemudian yang kedua kapilaritas batang daya sumbu itu air naik sendiri ke atas kapilaritas batang kemudian yang ketiga daya isap daun jadi ketika daunnya itu banyak lebar maka penguapannya cepat maka proses transportasi airnya juga cepat naik ke atas oke ada soal berikutnya untuk soal berikutnya itu tentang tekanan prinsip tekanan dalam kehidupan sehari ini dalam kerja jantung ada isap tekanan sistul dan diastul sistul dan diastul itu apa ini gambarannya ada sistul dan diastul jadi ketika tekanan sistul itu ini dinding bilik jantung berkontraksi sehingga darah naik ke atas naik ke seluruh tubuh ini namanya tekanan sistul sedangkan diastul itu ketika serambi kontraksi darah turun menuju ke bilik jadi biliknya relaksasi masuk masuk setelah masuk dipumpah ke sini jadi naik ke seluruh tubuh nah kalau kita misalkan ditensi pakai stetoskop ya ternyata hasilnya 140,90 misalkan itu artinya apa angka 140 itu adalah kanan sistulnya sedangkan yang bawah 90 itu adalah maaf ini 90 ini adalah dias diastulnya diastulnya di tekanan ini ketika bilik berkontraksi bilik berkontraksi darah dipumpah ke seluruh tubuh sedangkan pada saat diastul darah masuk bilik otomatis dalam relaksasi mengembang oke itu soal tentang penerapan tekanan soal berikutnya soal berikutnya penerapan aplikasi masalah tekanan pada kehidupan sehari ini mesti kalau bahas tekanan mesti ada kaki itik dan kaki ayam jadi kaki itik bebek ini mempunyai selaput sehingga luas permukaannya ini lebih besar karena luas permukaannya lebih besar maka tekanannya lebih kecil dibanding kaki ayam ini yang selaputnya tidak ada berarti kan luas permukaan yang menempel di tanah lebih sehingga bebek itu walaupun tempat hidupnya itu di tempat yang becek-becek dia tidak apa ya kakinya tidak terprosot dalam tanah kemudian juga di dalam kehidupan sehari ada mobil mobil tronton biasanya kan muatannya besar sekali muatannya berat maka untuk supaya jalan tidak rusak atau tekanannya itu dapat diperkecil maka diberi roda yang lebih banyak ketimbang mobil-mobil yang biasa maksudnya kenapa ini supaya bukan mengecilkan bebannya bebannya tetap tapi tekanannya tekanan mobil terhadap jalan ini lebih kecil oke ini penerapan hukum tekanan dalam hidupan sehari soal berikutnya tentang sistem pernafasan itu tentang pertama tujuan makhluk hidup bernafas berrespirasi itu untuk apa jadi makhluk hidup bernafas berrespirasi itu adalah untuk menghirup oksigen sebenarnya enam molekul oksigen ini dihirup gunanya untuk apa untuk proses pembakaran yang dibakar apa makanan jadi yang dibakar makanan menggunakan oksigen hasilnya ini adalah karbon dioksida yang terluarkan ada uap air nah yang diperlukan oleh manusia adalah disini adalah energi betul-betul energi ATP dari singkatan adenosine trifosfat ATP ini hasil energi jadi fungsi dari pernafasan itu misalnya kalau kita makan sari makannya dibakar dengan oksigen menghasilkan energi untuk hidup oke itu konsep dari tujuan makhluk bernafas ini soal tentang pernafasan nomor berikutnya tentang pernafasan nah tujuan pernafasan itu kan ada alat pernafasan yang namanya hidung apakah bernafas itu lewat lewat ulut bisa enggak? bisa tapi akan lebih baik itu bernafas itu lewat hidung kenapa? karena hidung ketika bernafas lewat hidung lewat hidung itu udara akan disaring kotorannya dengan rambut hidung dan lenir kemudian disesuaikan suhunya suhu udaranya dengan suhu tubuh kita kemudian diatur juga dengan kelembabannya ini ini kenapa bernafas lewat hidung itu lebih baik karena akan dimulai disaring disesuaikan suhunya dan diatur kelembabannya silahkan nanti dari tiga ini harus di ketika ini betul gampangnya gitu oke lanjut untuk soal berikutnya soal berikutnya soal berikutnya urutan proses pernafasan nah ini harus wajib apa jadi dari hidung kemudian ke faring 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 itu cabang antara hidung dengan mulut ini faring kemudian dari faring turun ke laring laring itu bagian terakhia yang paling atas itu laring nah di laring ini ada epiglutis epiglutis itu katup katup yang menutup tenggorokan dan kerongkongan ketika nanti makanan masuk atau udara yang masuk kemudian masuk ke terakhia 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 datang atau tenggorok sama terakhia kemudian terakhia itu bercabang dua kenapa bercabang dua paru-parunya ada dua kiri dan kanan namanya bronchus bronchus ini bercabang lagi yang kanan bercabang tiga namanya broncheolus ada tiga yang kiri ada dua kenapa ada tiga karena paru-paru kanan itu ada tiga lapisan paru-paru kiri ada dua lapisan kemudian di dalam paru-paru itu ada tulang-tulang kecil yang namanya alveolus alveolus itu ya kumpulan dari alveolus itu paru-paru itu yang berfungsi untuk mengikat oksigen jadi pertukaran oksigen dan CO2 itu di dalam alveolus ini urutan proses pernafasan oke lanjut ke soal berikutnya berikutnya adalah frekuensi pernafasan frekuensi pernafasan frekuensi pernafasan oleh posisi atau aktivitas kita ini frekuensi pada saat pernafasan pada saat duduk ini lebih kecil ketimbang pada saat frekuensi berdiri frekuensi yang berjalan frekuensi pernafasannya lebih besar lagi lebih besar lagi nah lari tambah besar lagi jadi aktivitasnya itu semakin tinggi maka frekuensi pernafasannya semakin tinggi juga semakin besar juga itu oke soal berikutnya berikutnya ini soal yang lumayan yaitu mekanisme pernafasan dada dan perut oke sebagai kunci untuk pernafasan dada itu nanti dipengaruhi otot antar tulang rusuk sedangkan untuk pernafasan perut atau diaframa itu dipengaruhi oleh sekat diaframa yang membatasi antara rungga dada dan rungga perut itu namanya dia prosesnya yang pertama inspirasi-inspirasi itu masuk pernafasan dada jadi udara bisa masuk itu apabila otot antar tulang rusuk berkontraksi rungga dada membesar rungga dadanya membesar rungga dada membesar otomatis volumenya membesar tekanan di dalamnya berkurang kalau tekanan di dalam dada itu berkurang udara bisa masuk ini namanya inspirasi sedangkan ekspirasi atau inhalasi itu ketika otot antar tulang rusuk ini relaksasi rungga dada mengecil turun turun tulang rusuknya turun otomatis terdesak volumenya berkurang tekanannya bertambah sehingga udara keluar ini fase ekspirasi sedangkan untuk inspirasi pernafasan dada ini dipengaruhi oleh diaframa diaframa turun otomatis rungga dadanya membesar udara masuk ekspirasi diaframanya mendorong ke atas mendesak maka volumenya mengecil tekanannya jadi besar udara keluar ini proses mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut berikutnya tentang reaksi pernafasan respirasi ini harus wajib hafal jadi jangan sampai keliru dengan reaksi fotosintesis jadi kalau reaksi oksidasi reaksi pernafasan respirasi seperti ini jadi ada glukusa sat makanan plus oksigen besarnya enam melekul oksigen ini proses oksidasi pembakaran menghasilkan ada uap air H2O dan karbon dioksida CO2 kemudian hasil yang digunakan adalah energi atau ATP tadi jadi dikenal dengan reaksi pembebasan energi bukan mendapatkan apa bukan membutuhkan energi tapi ini menghasilkan energi reaksi respirasi dihafalkan jangan sampai keliru letak-letaknya ini oke kita lihat masih ada lagi berikutnya itu volume udara pernafasan tidak 500 ml itu setengah liter itu volume pernafasan biasa jadi ketika kita mengurup udara secara biasa tidak dipaksa itu 500 ml kemudian ada volume cadangan inspirasi ketika ingin menghirup lebih banyak lagi itu batasnya hanya 1.500 jadi kita menghirup sebanyak-banyaknya setelah pernafasan biasa ini 1.500 kemudian ada volume cadangan ekspirasi itu juga 1.500 jadi setelah kita mengembuskan nafas 500 sisi ini kita masih bisa mengembuskan sekuat-kuatnya yaitu setambah 1.500 sisi kemudian ada volume udara yang di dalam paru-paru yang tidak bisa keluar kecuali orang yang sudah mati ini hanya volume residu atau sisa kapasitas vital itu yang atas ini ditambahkan 1.500 sama 500 3.500 sisi sedangkan volume total ditambahkan dengan sisa ini kan jadi kalau kita mengembuskan nafas sebanyak-banyaknya hanya ini 1.500 sisi oke lanjut ke soal berikutnya soal berikutnya ini mungkin yang terakhir rokok terhadap gangguan pernafasan nah apa tau bahayanya rokok untuk pernafasan yang pertama karena rokok mengandung tar apa tau tar itu bahan kimia yang beracun yang dapat merosak sel paru-paru dan menyebabkan kanker yaitu tarnya ini sedangkan karbon monoksida uapnya atau asapnya bukan dioksida tapi monoksida Cu ya gas Cu ini beracun dapat mengibatkan kekurangan kompon darah membawa oksigen dikira kekurangan oksigen suplai oksigen ke otak ini berkurang bahaya kemudian yang ketiga nikotin nah nikotin ini yang menyebabkan kecanduan merosak jantung merosak jantung karena merosak jantung itu berdetak lebih kencang ini nikotin ini bahaya rokok ditar menyebabkan kanker karbon monoksida ini mengalami kemampuan darah untuk mengikat oksigen dan nikotin menyebabkan kecanduan ya ya demikianlah untuk pembedahan kisi-kisi PTSIPA kelas 8 genap semoga bermanfaat nah nilai kamu lebih baik lagi jangan lupa tetap belajar walaupun dalam kondisi yang pandemi seperti ini kita berdoa saja semoga keadaan seperti lekas kembali seperti keadaan yang semua amin ya jangan lupa subscribe atau like karena gratis dan memadu saya dalam pembuatan video pembelajaran terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih